Sebagai salah satu cabang olahraga yang belum begitu populer di kalangan masyarakat, panah tradisional ternyata cukup banyak digemari oleh banyak kalangan, mulai dari pria hingga perempuan dari seluruh lapisan. Sekilas jika dilihat cabang olahraga panah tradisional ini sama dengan cabang olahraga panahan modern. Namun nyatanya olahraga panah tradisional ini ada perbedaan, yaitu dari busur hingga anak panahnya, serta lebih alami. Selain itu juga, untuk kategori dalam panah tradisional ini alami perbedaan dengan pada modern. Disampaikan oleh Ketua Pemanah Berkoda Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, panah tradisional tergantung dengan budaya yang ada di negara masing-masing. Sangat-sangat berbeda, karena tradisional hanya terdiri dari satu komponen dipasang tali, dan lebih ke natural, lebih ke alami. Sedangkan kalau busur modern kan itu sudah lebih pabrikase, sudah memiliki alat-alat bantu untuk didikan dan yang lain-lain. Memang sangat-sangat berbeda. Dari segi peraturan pun kita berbeda. Untuk di Sumatera Selatan, olahraga panah tradisional ternyata cukup banyak peminat, khususnya di Palemba. Terlihat dari ratusan peserta yang ikuti kejuaraan R-seri Competition, mulai dari anak-anak hingga dewasa yang digelar di lapangan Sriwold. Nantinya ke depan, kejuaraan panah tradisional ini akan menjadi agenda yang akan dilakukan pemerintah kota Palembang setiap menyambut hut kota Palembang.